Sampit, kota yang tidak pernah tidur. Saya selalu mengagumi keasrian kota ini. Lahir dan tumbuh besar di sini merupakan anugerah bagi saya. Walau kejadian menyakitkan 13 tahun silam, begitu membekas di hati. Memandang kota ini dan melihat orang-orang di sekitar saya membuat hati terasa tenang. Setidaknya, kota pelabuhan ini terlihat baik-baik saja. Tetapi entah mengapa, rasa hati saya tidaklah setenang kehidupan masyarakat Sampit yang saya lihat. Sebagai seorang asli kelahiran Sampit, Saya masih terus dikejai dan menyedihkan 13 tahun silam itu. Selamat menikmati. Sungai Mentaya Saksi bisu dari ratusan bahkan ribuan nyawa yang terbunuh di kota ini. Dulu, airnya tidaklah setenang ini. Warna merah dan bau amis mewarnai tenangnya Sungai Mentaya pada Februari 2001 lalu. Peristiwa tragis yang dikenal dunia sebagai tragedi. Ataupun kerusuhan Sampit. Begitu menelan banyak korban jiwa. Pertikaian antar suku Dayak dan Madura ini tak ayal menimbulkan banyak tangis dan cucuran darah di tanah dan air kota dan elok ini. Banyak orang yang berlarian mengungsi mencari perlindungan. Ada yang harus terbunuh tragis, bahkan kehilangan semua harta benda yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, hanya menyisakan seonggok tubuh tanpa nyawa dan sebentuk rumah hancur dan hangus terbakar. Jalan-jalan pun hanya turut menjadi saksi bisu mencekamnya peristiwa di tanggal 18-21 Februari itu. Ratusan. Ya, hanya tercatat ratusan korban jiwa. Tetapi nyatanya ada ribuan bahkan lebih nyawa Madura ataupun Dayak yang tidak pernah dapat tercatat kepergiannya. Dan jalan ini pun turut menyaksikan awal kerusuhan Sampit meledak. Terima kasih telah menonton! Jalan dari Sampit ke arah kota sampai ke depan tidar. Di depan tidar itu ketemu sama orang. Orang itu bilang, Anda kemana? Aku bilang, mau pulang. Jangan jalan-jalan lah, Bu. Soalnya kita malam ini ada kerusuhan. Terus aku bilang, kerusuhan apa? Ya, ada saja. Terus aku langsung putar haluan, masuk ke tidar. Ketempat saudara aku tuh. Dari sana, aku bilang, ini malam ada kerusuhan. Tapi, adik-adikku tuh tidak percaya. Dia bilang, itu kan cuma isu. Tapi aku tuh rasanya ngotot, rasa yakin, rasa enggak. Aku bilang, kalau ada apa-apa, mengungsi di tempat tetangga. Waktu itu kan ada tempatnya tetangga namanya Mama Didi. Aku bilang, kalau enggak, mengungsi aja ke rumah biar kita ngumpul. Tapi orangnya ngotot, tidak percaya. Langsung aku pulang. Sampai rumah, aku bilangin sama bapaknya. Aku bilang gini, orang di sana tadi cerita, ada kerusuhan, nanti malam. Ah, itu cuma cerita. Cerita dari dulu-dulu, bapaknya bilang. Enggak mungkin. Tapi, kayaknya bapaknya tuh antara percaya sama enggak. Terus, kami orang dua naik motor. Turun ke komplek PU. Di sana, ada keluarga. Nyari mereka. Eh, enggak taunya orang-orang pada mengungsi ke... Ke luk bunter. Aku tanya, ada apa? Orang bilang, ada isu-isu. Mau ada ribut. Terus, aku pulang lagi sama bapaknya. Pulang ke rumah. Ngomong sama tetangga kiri-kanan. Tapi, orangnya tuh enggak juga percaya. Enggak juga yang... Enggak percaya. Terus, malam. Tutup pintu. Bapaknya bilang, tutup pintu. Terus, dia ngobrol-ngobrol di tempat tetangga. Dari sana, enggak taunya. Setengah... Setengah satu. Yaitu, udah pulang ke rumah. Langsung gedor-gedor pintu. Ada apa? Ada apa? Aku bilang. Ada ribut katanya itu. Langsung dia ambil tombak. Bawa lari ke sana. Tutup pintu katanya. Tapi, karena aku kan udah tua. Jadi, keluar. Taunya, di saat yang ribut gitu. Ribut anjing itu. Sampai enggak kedengaran bunyi. Orangnya teriak-teriak minta tolong itu. Akhirnya, sepi. Habis ada keributan, sepi. Dari jam 2 sampai pagi. Eh, enggak taunya. Madura udah bakar-bakar. Tempat orang Dayak ditidak. Dari itu, kami tuh pagi-paginya. Pertama kali mengungsi. Yang berangkat ke Palangkaraya. Cuman kami. Itu amat awal ceritanya. Tugu Ulin yang tegak berdiri ini adalah bukti bahwa disampit pernah terjadi peristiwa dasyat dan menyayat hati. Tugu Perdamaian berlokasi di kilometer tiga jurusan Pangkalan Bun yang dibangun di tengah sebuah bundaran adalah nama lain yang diberikan bagi sepucuk kayu ulin panjang ini. Untuk mengingat betapa kejadian tragis itu tidak boleh terulang lagi. Dan masyarakat Dayak pun menyebutnya. Monumen Tiang Pantar. Monumen yang harganya begitu mahal dan hanya bisa dibayar dengan tetes air mata dan cucuran darah pada konflik etnik 13 tahun silam. Kayu inilah yang menghadirkan kedamaian disampit saat ini. Kedamaian yang dirasakan semua etnik, suku, ras, dan agama. Terima kasih telah menonton. Kedamaian yang mengingat akan kejadian 13 tahun lalu atau tidak. Saya pun tidak tahu. Semua tempat penting pun akhirnya telah dirombak dan dibangun dengan unsur berbeda. Ketakutan di dalam diri saya pun tiba-tiba muncul saat melihat situs budaya yang teramat penting pun akhirnya turut berubah. Saya tidak mengerti kenapa. Tapi haruskah tubuh perdamaian ini pun ikut dirubah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Betang. Terima kasih telah menonton. 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 Bukan artinya kita tidak mau Saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan Kalau tidak ada yang peduli dan mempertahankan Maka di masa mendatang Mungkin tidak akan ada lagi Kebudayaan gayak yang dapat dikenal Apalagi dikenal Inilah Huma Benam Simbol dari nilai kesatuan dan persatuan Serta rasa cinta perdamaian Yang dimiliki oleh masyarakat adat dayak Kalimantan teka Pluralis Namun menjunjung tinggi rasa kebersamaan Tanpa unsur fasisme Yang mengatasnamakan suku Tas Dan agama Peristiwa berdarah 13 tahun yang lalu Selayaknya dimaafkan Namun tidak untuk dilupakan Terima kasih telah menonton! Saya rindu dan mengharapkan Agar jangan sampai hal yang pahit itu terulang lagi di kota yang saya cintai Saya sangat menginginkan sampit yang dibangun Atas dasar kenetralan Dan kebineka tunggal ikaan Yang benar Sampit Cukuplah belajar Dari 13 tahun silam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton